Putri Candrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadier J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Berbeda dengan sidang sebelumnya, kali ini Putri Candrawati mengenakan pakaian serba hitam. Awalnya Putri Candrawati mengenakan rompi tahanan berwarna merah milik kejaksaan. Menjelang dimulainya persidangan, Putri melepas rompi tersebut. Ia tampak mengenakan pakaian formal serba hitam mulai dari atas hingga bawah. Putri mengenakan baju hitam dibalut blazer dengan warna senada, serta memakai celana bahan berwarna hitam. Istri Verdi Sambo tersebut juga mengenakan sepatu pantofel warna hitam. Sementara itu, masker yang dikenakan berwarna putih. Penampilan Putri Candrawati pada sidang hari ini berbeda dari sidang sebelumnya pada Senin lalu. Pada sidang sebelumnya, Putri mengenakan kemeja berwarna putih dibalut rompi tahanan. Putri Candrawati telah menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan atau eksersi dirinya. Jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi yang disampaikan pengacara Putri Candrawati. Menurut Jaksa, dalil yang digunakan oleh tim pengacara Putri tak masuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUAHP tentang eksepsi. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Putri tetap berada di dalam tahanan. Adapun sidang lanjutan kali ini tak hanya menghadirkan Putri Candrawati, ketiga derdakwa lain yang dihadirkan yakni Verdi Sampo, Pripka Riki, dan Kuat Maruf juga akan menjalani sidang secara bergiliran. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan Satu, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati. Dua, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 Tanggal 5 Oktober 2022, karena telah memenuhi unsur formil dan material. Dua, menyatakan bahwa penuntut umum terdakwa Putri Candrawati tetap dilanjutkan Berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Empat, menyatakan terdakwa Putri Candrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 20 Oktober 2022 Penuntut umum Rudi Irmawan SHM Baik, demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan selah Yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang Kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan selah untuk di hari Rabu mendatang Tanggal 26 Oktober Demikian ya, nanti kita sidang mulai kembali lagi Pada sidang tanggal 26 Oktober Dengan jadwal adalah putusan selah dari keberatan penasihat hukum terdakwa Demikian sidang perkara 700, nomor perkara 797 Atas nama Putri Cenderawati dinyatakan ditutup Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya